Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekuatan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk Laskar-Laskar Perjuangan Sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pimpinan TNI dipegang oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tahun 1962 dilakukan penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Seiring dengan tuntutan reformasi nasional, pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri sehingga sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pada masa-masa awal kemerdekaan, kegigihan TNI berjuang bersama rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga yang mendapatkan pengakuan dunia di antaranya Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Pertempuran 5 hari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945 di Semarang Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945 di Medan Pertempuran Ambarawa tanggal 26 November sampai dengan 15 Desember 1945 Peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 Pertempuran Margarana tanggal 20 sampai dengan 29 November 1946 di Tabanan, Bali Pertempuran 5 hari 5 malam 1 sampai 5 Januari 1947 di Palembang Dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Selain berjuang untuk mengusir penjajah, TNI juga berperan penting dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia Di antaranya, Pemberontakan DITII, PKI Madiun, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, PRRI, dan Permesta Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan berfungsi sebagai penangkal dan penindang terhadap setiap bentuk encaman Serta pemuli terhadap kondisi keamanan negara Dengan ini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara Mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta melindungi segerak bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Tugas pokok TNI berupa operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang Yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata Mengatasi pemberontakan bersenjata Mengatasi aksi terorisme Mengamankan wilayah perbatasan Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarga Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini Sesuai dengan sistem pertahanan semesta Membantu tugas pemerintahan di daerah Membantu kepolisian negara Republik Indonesia Dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat Yang diatur dalam Undang-Undang Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara Dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia Membantu menanggulangi akibat bencana alam Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan Atau search and rescue Serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan Terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dalam hari-hari yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Bulan tahun kepada tentara nasional Indonesia yang ke-75 Kita mengetahui bahwa TNI didirikan 75 tahun lalu Dengan dasar perjuangan Melanjutkan upaya kemerdekaan kita bersama-sama Mempertahankannya Dari para penjajah yang telah mengurung kita sekian lalu Selama 75 tahun TNI bersama dengan rakyat Telah menjadi kekuatan yang tak terpisahkan untuk mengawal kedaulatan dan keuntungan bahasa ini Sejarah mencatat Bahwa pengabdian dan loyalitas TNI keberan negara Telah dibuktikan dalam setiap pelaksanaan tugas Dan selalu terdepan dalam menjaga persatuan dan keuntungan NKRI Pada kesempatan ini Saya juga mengajak untuk bersatu dan sinergi Demi kejayaan negeri ini Karena saya yakin dan percaya Kebersamaan TNI dengan seluruh komponen bangsa ini TNI akan semakin maju Kuat dan profesional Setelah ini Cintai rakyat Dirga hayu TNI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan TNI adalah benteng dalam menjaga dan melindungi keamanan negara kesatuan Republik Indonesia Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan TNI dalam mengawal pembangunan dan masyarakat Telah membawa Sulawesi Selatan menjadi daerah yang aman, damai, dan sejahtera Saya, Gubernur Sulawesi Selatan Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan Mengucapkan selamat dan sukses Food ke-75 Tentara Nasional Indonesia Semoga semakin jaya Dalam mengemban amanah Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas Sinergi yang telah dibangun bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Propopinda yang lainnya TNI Jaya, NKRG, harga mati Wa bilahi taufiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Irjen Paul, Dr. Andes Mergisiam Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Mengucapkan dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-75 Semoga TNI sebagai garda terdepan bangsa Akan tetap survive Semakin kuat Semakin profesional Dan solid dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI Serta sinergitas TNI Poli semakin kokoh Jayalah selalu TNI TNI Sinergi untuk negeri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, tepatnya tanggal 5 Oktober 2020 Adalah merupakan hari ulang tahun yang ke-75 Untuk Tentara Nasional Indonesia Dalam semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara Di bawah Sansaka Merah Putih Terdapat semangat juang yang berkobar Pengabdian TNI adalah bukti kesetiaan prajurit TNI Untuk bangsa dan negara Indonesia Segala ketulusan pengorbanan jiwa Dan raga yang telah diberikan oleh TNI Hanyalah untuk kemajuan dan keamanan negara Indonesia Keutuhan dan perjuangan TNI Juga sangat tersinergi Di tengah pandemi COVID-19 saat ini Sinergitas TNI bersama unsur-unsur bangsa dan negara Menjadi kunci untuk kekuatan utama NKRI Atas sinergi untuk negeri Mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Untuk Indonesia maju Untuk itu Saya Andiina Kartika Sari Selaku Ketua DPRD Provinsi Selesesatan Dan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Mengucapkan selamat atas HUT TNI Sukses selalu dan tetaplah jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya Dr. Sahial Siddiq SHMH Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Untuk wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Dengan ini Menyatakan bahwa Tentara Republik Indonesia Telah memberikan bukti Bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Dalam bentuk Semangat dan kesiaan berjuang Berbakti untuk kehormatanmu Menjaga darat, laut, dan udara Untuk itu Saya Serta seluruh hakim Serta ASN Di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar Memberikan ucapan terima kasih Dan penghargaan kepada seluruh Prajurit dan keluarga besar TNI Yang telah mengorbankan Jiwa dan raga Yang tulus Dan telah diberikan Teruslah Bersinergi Untuk negeri ini Jirgahayu Tentara Nasional Republik Indonesia Untuk yang ke-75 Bravo TNI Indonesia Maju terus Hidup TNI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Firdaus de Wilmar Kepala Kejaksaan Tinggi Surah Selatan Beserta segenap Keluarga Besar Adi Aksa Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia Yang ke-75 Semoga Sinergi dan integrasi Yang telah Terjalin dengan baik Antara TNI Polri Dan pemerintah daerah Senantiasa kita lanjutkan Untuk bersama Membawa Indonesia Yang lebih maju Dan bermartabat Jirgahayu Tentara Nasional Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salawat dan salam Kepada Rasulullah Muhammad Saya melihat TNI saat ini Betul-betul telah Bersinergi dengan Masyarakat Dan juga pemerintah Dalam mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia Kenyataan ini bisa kita lihat Bagaimana TNI Selalu kita lihat pada Momen-momen yang memang Sangat menentukan Contoh Penanganan COVID Dimana-mana gugus tugas Kita melihat Loreng Dan hebatnya Senyumnya yang memang Khas Jadi meskipun Bajunya loreng Tetapi Tetap menyejukkan Biasakan loreng itu Selalu identik dengan Menakutkan Tapi Alhamdulillah Tentara kita kali ini Sejuk Dalam penampilannya Sehingga Kita dalam rahsia-rahsia Kita lihat gugus tugas Terutama dalam pandemik ini Kita melihat Alhamdulillah Tentara selalu hadir Selain itu Yang paling penting lagi adalah Tentara nasional Indonesia Jangan melupakan keluarga Diregahayu Tentara nasional Indonesia Semoga semakin berjaya Dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga Besar Legion Veteran Republik Indonesia Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Tentara nasional Indonesia Selamat ulang tahun 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 Tentara nasional Indonesia Selamat ulang tahun Semoga TNI semakin maju Profesional Dengan biasa menjadi teladan dan sahabat raya Sinergi untuk negeri Makasih TNI Dirgahayu TNI ke-75 Sinergi untuk negeri Terima kasih telah menonton